Ini bertanya bagaimana dengan gangguan jiwa yang dihubungkan dengan non-medis seperti mistis gitu dok Mungkin yang ditanyakan mungkin terkait dengan kesurupan kali ya dok ya Biasanya pada masyarakat awam mengaitkannya dengan mistis dok, gangguan jiwa ini dok Kalau kita tinjauan medis ya Apapun itu ya, apapun ibaratnya ya misalnya ada tinjauan yang gangguan jin dan sebagainya ya misalnya Tapi ketika orang itu berperilaku kacau itu terbukti bahwa ada kekacauan di sistem secara pusat Di ketidakseimbangan hormon itu gitu kan Dia marah, dia itu dopaminya tinggi dan sebagainya Kemudian kalau kita ya tetap apapun itu kan tadi manusia holistik ya Apapun itu regulasi sistem biologi itu tetap harus kita upayakan gitu Jadi kita tetap memberikan tata laksana misalnya orang kesurupan misalnya ya Kalau dari sisi kita orang kesurupan itu pasti tipe orang sebagian besar ya Tipe orang pencemas, orang-orang yang positif, relax itu biasanya nggak mudah untuk terkena itu gitu Jadi ada tipe-tipe tertentu untuk mengalami itu Jadi banyak studi mengatakan bahwa terkait dengan kecemasan ya Kondisi mental yang kurang itu mudah untuk menjadi terinjus ketika ada satu orang kesurupan aja Bisa jadi kesurupan masal itu ya terinjus gitu Nah sehingga kalau misalnya ya kalau ada kasus kesurupan gitu ya Karena konsep basicnya adalah orang ini cemas, tegang ya Maka kita tata laksananya bisa biasanya juga membuat orang ini menjadi relax ya Kita pisahkan dari jangan dikerumuni, diteriak-teriak ya Tapi bawa ke tempat nyaman ya Diberikan ketenangan Nah kalau disitu misalnya terus dibacakan ayat Quran, nyaman, dia terbiasa Mungkin juga akan sangat membantu ya untuk dia kembali relax gitu Jadi saya nggak punya kompetensi ya untuk lebih detail tentang itu Mungkin juga ilmu saya nggak banyak gitu Tapi sekali lagi tadi holistiknya manusia itu ya pendekatan spiritual, pendekatan medis, pendekatan sosial Itu semua diberikan juga akan sangat, pasti akan sangat membantu ya Tapi sekali lagi ketika kita sering lihat kasus kesurupan berulang ya Ketika dirukyah, ketika didoakan mungkin karena dia tenang, nyaman, sembuh Tapi nanti muncul lagi, begitu muncul lagi Nah mestinya kita assess gitu Apa sih yang membuat dia kok mudah banget terinjus kondisi itu Nah kalau dilakukan psikoterapi gitu ya Bagaimana dia mengatasi cemas, bagaimana dia menusikapi problem-problem sehari-hari Jadi harapannya itu tidak mudah terjadi lagi pada roh yang bersangkutan Mungkin itu nih Ciao !